Halo everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token meme populer kedua yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang ini ada beberapa media yang telah mengangkat berita perihal token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata untuk kondisi market masih belang-belang ya. Ada yang merah, ada juga yang hijau. Dan untuk Shiba Inu saja, sekarang ini mengalami penurunan sekitar 0,72%. Tetapi melihat dari market cap global, sekarang itu masih di atas 1 triliunan USD dan dari segi volume trading selama 24 jam terakhir, kisaran di 48,6 miliar USD. Nah, jadi kita cari dulu nih untuk si token Shiba Inu. Kira-kira sekarang ini dia mengalami kenaikan atau penurunan. Sementara di sini ketika kita melihat dari BTC ataupun Bitcoin dan juga Ethereum, dia mengalami penurunan. Dan walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan ya, hanya sekitar 0, saja. Tetapi di sini ada BNB, XRP, dan beberapa altcoin pun masih ada yang mengalami kenaikan ya. Bahkan di sini si Dogecoin saja mengalami kenaikan 7,75%. Nah, untuk Shiba Inu sendiri, per malam hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 0,86%. Jadi, kenaikan tersebut hampir 1%-an nih yang telah terjadi di token Shiba Inu. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih bang terkait token Shiba Inu. Dan menurut gue ini informasinya cukup menarik banget untuk Shiba Inu, karena sekarang yang bakal kita bahas itu dari 3 media yang berbeda dan semuanya itu meng-up atau memberitakan dari token Shiba Inu ini nilainya positif semua. Apakah ini ada sebuah agenda besar-besaran di token Shiba Inu, atau ini hanya sebuah artikel saja atau mungkin hanya sebuah informasi saja. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa, seolah nggak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media Coingap.com. Shiba Inu sebagai pembayaran di 5 perusahaan yang menerima token Shiba Inu di tahun 2023. Wow, ini awal tahun yang bagus, awal tahun yang baik untuk token Shiba Inu. Jadi, tepat di awal tahun walaupun di penghujung akhir bulan Januari tersebut ya. Di sini ada sekitar 5 perusahaan yang telah menerima token Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Saat Shiba Inu semakin populer, kini seseorang dapat membelanjakannya di berbagai toko. Ayo cari tahu siapa yang menerima pembayaran Shiba Inu. Nah, mungkin dari kalian sangat penasaran, kira-kira 5 perusahaan tersebut itu apa saja nih yang telah menerima dari token Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Nah, jadi di sini ada sekitar 5 perusahaan teratas yang akan menerima Shiba Inu sebagai pembayaran pada tahun 2023. Satu hal yang lebih menggairahkan orang adalah mengetahui bahwa bisnis tertentu menerima pembayaran dalam cryptocurrency. Nah, mungkin selain dari token Shiba Inu yang telah diterima dari kelima perusahaan tersebut sebagai alat pembayaran, tetapi di sini ada juga kegembiraan dari sektor orang-orang mungkin dengan beberapa perusahaan ini yang telah menerima pembayaran dalam bentuk cryptocurrency. Ya, bukan dari token Shiba Inu-nya, tetapi di sini dalam bentuk cryptocurrency-nya. Namun sekarang yang bakal kita bahas terkait token Shiba Inu-nya yang telah diterima dari 5 perusahaan sebagai alat pembayaran. Ini salah satu informasi yang menurut gue sangat menarik sekali nih ya untuk token Shiba Inu. Nah, jadi di sini untuk di poin yang pertama atau perusahaan yang pertama namanya adalah Nordstrom. Pengecara Amerika yaitu Nordstrom sekarang menerima Shiba Inu sebagai pembayaran plexa, pemimpin global dalam pembayaran digital murni. Mengumumkan bahwa pelanggan kini dapat menggunakan Shiba Inu untuk membeli bermacam-macam pakaian, sepatu, tas tangan, perhiasan, dan aksesoris pria, wanita, dan juga anak-anak. Melihat dalam sebuah artikelnya di sini ataupun deskripsi dari salah satu perusahaan Nordstrom tersebut ya kemungkinan dia itu menjual dari passion gitu ya. Ataupun mungkin pernak-pernik ya selain dari baju, sepatu, dan juga beberapa pernak-pernik yang lain ataupun aksesoris. Dan untuk di poin yang kedua di mana di sini ada Pitco. Kedua dalam sebuah daftar kelima, tempat teratas yang menerima Shiba Inu sebagai pembayaran adalah Pitco. Seseorang dalam dapat menggunakan Shiba Inu untuk membeli anjing, anak kucing, burung, dan banyak hewan peliharaan lainnya bersama dengan beberapa hewan kecil yang masih hidup. Selain itu, Pitco menawarkan layanan pelatihan anjing dan layanan dokter hewan. Mirip dengan Nordstrom, ia juga menerima Shiba Inu dan kripto lainnya melalui Plexa. Nah, jadi di sini yang kedua itu ada Pitco. Ya, kemungkinan untuk Pitco ini mungkin ada Petsob gitu ya. Atau mungkin dengan beberapa toko-toko hewan ya, lebih ke hewan gitu. Jadi, animals. Nah, jadi sekarang ini telah menerima token Shiba Inu sebagai alat pembayaran di toko Pitco ataupun perusahaan Pitco. Di mana di sini pun ketika beberapa user atau beberapa pelanggan yang ingin membayar menggunakan kripto currency khususnya untuk Shiba Inu, beliau pun harus menggunakan dari platform Plexa. Karena di sini, untuk si Plexa ini adalah salah satu platform seperti Bitpay, Bitso, dan lain-lain. Jadi, Plexa ini telah bekerja sama dengan Pitco dan juga Nordstrom. Dan di mana dari Plexa ini yang mungkin platform untuk kripto currency dan menjembatani beberapa kripto currency untuk bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Di poin yang ketiga ada Rock & Block. Rock & Block adalah perusahaan teknologi blockchain yang dapat memegang posisi senior di organisasi Pintech dan juga blockchain terkemuka. Seperti IBM, Microsoft, Ernst & Young, dan lain-lain. Rock & Block menerima Shiba Inu dan kripto lainnya sebagai imbalan atas dedikasinya yang luar biasa. Nah, jadi di sini yang ketiga ini Rock & Block gitu ya. Di mana Rock & Block ini adalah salah satu perusahaan teknologi blockchain. Di mana juga dia telah memegang dari posisi senior di dalam sebuah organisasi Pintech dan juga blockchain. Di sini seperti IBM, Microsoft, Ernst & Young, dan bahkan lain-lain gitu. Jadi, bukan hanya sekadar beberapa perusahaan yang ada di sini saja gitu ya. Tetapi ternyata Rock & Block juga banyak banget di dalamnya gitu. Yang hampir mirip-mirip seperti ya teknologi Microsoft gitu. Atau yang dimiliki oleh Microsoft, Ernst & Young, dan seperti IBM juga. Dan untuk yang keempat di sini ada Badai Carolina. Nah, mungkin untuk Carolina ini bukan cabai ya, tetapi perusahaan. Carolina Hurricanes adalah warah-warnabat terbaru National Hockey League yang merangkul kripto. Menurut catatan Keynes, telah memenangkan 15 gerar di PC dan 5 kejuaraan wilayah timur dalam 35 tahun sejarah mereka. Nah, jadi di sini untuk di perusahaan yang keempat yang telah menerima token Sibainu sebagai lat pembayaran. Ini lebih ke olahraga gitu ya. Jadi, olahragawan lah gitu ya. Di dalamnya itu beberapa orang-orang yang mungkin bisa nge-gym atau mungkin yang lain-lain gitu. Dan sekarang juga salah satu perusahaan tersebut itu telah menerima pembayaran menggunakan kripto karansi dan khususnya untuk Sibainu. Bahkan dari riwayat ataupun historis dari salah satu perusahaan padai Carolina ini, ini cukup menarik banget gitu ya. Dimana dia memiliki prestasi gitu ya. Dimana dia juga telah memenangkan 15 gelar di PC dan juga 5 kejuaraan wilayah timur dalam 35 tahun sejarah mereka. Wow! Dan untuk di perusahaan yang terakhir, dimana di sini ada Epix. Epix, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, membedakan dirinya melalui layanan pelanggan yang luar biasa. Kualitas yang pilihan, produk yang tak tertandingi dan banyak lagi. Jadi, kantor pusat perusahaan dari bisnis ini berada di Oklahoma, Amerika Serikat. Dan diadikan pada tahun 2000. Ini adalah yang terakhir dalam data lima perusahaan teratas yang menerima Sibainu sebagai pembayaran pada tahun 2023. Wow! Jadi, untuk di poin yang terakhir, dimana di sini ada salah satu perusahaan Epix ya. Jadi, Epix ini adalah salah satu perusahaan yang berbasis di negara Amerika Serikat. Dan dia membedakan dirinya sendiri gitu ya, dengan beberapa layanan yang mungkin dari beberapa perusahaan yang mirip-mirip. Seperti perusahaannya Epix ini, itu tidak menerima gitu ya pembayaran menggunakan cryptocurrency. Namun, ternyata si Epix ini salah satu perusahaan yang mengasingkan diri atau membedakan gitu ya. Dengan trennya, dia menerima pembayaran token Sibainu. Dan di sini untuk informasi yang kedua, adanya sebuah media Watcher.guru yang telah mengangkat dari token Sibainu. Ini pun cukup menarik banget gitu ya. Inilah mengapa Sibainu akan mendominasi dompet ikan paus. Nah, jadi gue rasa ini adalah salah satu agenda dari para investor besar untuk meledakan dari token Sibainu. Nah, jadi kira-kira seperti apa alasannya gitu ya. Sehingga ini dijadikan sebuah agenda oleh beberapa investor berkantong tebal. Nah, jadi di sini Sibainu cukup populer di kalangan komunitas cryptocurrency. Paus menaruh perhatian khusus pada token MAM dan menaruhnya di beberapa aset lainnya baru-baru ini. Paus Ethereum yang bernama Boromir melakukan pembelian besar-besaran. Dan di sini kurang lebih itu sekitar 120 miliar Sibainu atau setara dengan 1,45 juta USD yang telah dibeli oleh salah satu whale yang bernama Boromir tersebut. Dan ini pun langsung dikirimkan kelamat dompetnya ya. Di sini sudah tertera karena mungkin terlacak juga nih oleh akun Twitternya si Whale State tersebut. Salah satu akun yang didedikasikan untuk memberikan sebuah informatif dari aktivitas para investor berkantong tebal. Yang sekarang itu katanya yang telah menyimpan lebih dari 1 triliun token Sibainu. Wow, jadi si Boromir ini terus mengakumulasi tingkat kepemilikannya dari token Sibainu. Dan di sini pun ada akun Twitter Whale State ya, Tracking Crypto Whale. Jadi memang dia itu didedikasikan untuk melacak dari segi aktivitas investor berkantong tebal. Dan dia pun langsung nge-share di akun Twitter resminya ya. Dan dari rank si Whale Boromir tersebut ya kemungkinan dia berada di peringkat 168. Dan bahkan di sini sebelum transaksi itu terjadi ya, Sibainu adalah aset yang paling banyak dipegang oleh 1000 pos Ethereum teratas. Dan ternyata di sini Sibainu itu menduduki di peringkat ketiga setelah Stablecoin USD Tether dan juga USD Coin. Dan untuk Sibainu secara rate-nya ataupun presentatifnya ya, di sini kurang lebih itu sekitar 14% dengan total value-nya itu adalah 617 juta USD. Wow, ini banyak banget ya. Bahkan Sibainu pun berada di atas peringkatnya Polygon Matic ya, kalian bisa melihat nih. Jadi Sibainu itu memiliki persentase sekitar 14%-an. Dan menurut alasan tersebut ya, jadi sepertinya tren ini akan bertahan lebih jauh menjelang peluncuran Sibarium yang akan datang. Nah mungkin di sini dalam sebuah agenda besar tersebut sudah mulai agak sedikit terakomodasi gitu ya, dari beberapa para investor besar. Yang katanya di sini sepertinya akan bertahan jauh lebih panjang gitu ya, sebelum memang dari Sibarium ini diluncurkan. Jadi mungkin ada strategi nih para komunitas well-well atau investor berkantung tebal. Karena gue rasa beberapa investor berkantung tebal atau yang sering kita ketahui sebagai nama samaran well atau nama sebutannya well ataupun paus gitu ya. Dan gue rasa si paus itu tidak individual tetapi memiliki kelompok gitu ya. Dan untuk informasi yang ketiga di mana di sini diangkat oleh media TheCryptoBasic.com, CMC memberi peringkat Sibainu di antara kripto yang paling banyak dilihat secara global. Wow, jadi di sini ya Sibainu pun salah satu token yang paling banyak dilihat di CoinMarketCap. Dan itu secara global katanya. Ini luar biasa banget gitu ya. Jadi memang si token Sibainu ini selalu mendapatkan perhatian dari berbagai sudut pandang gitu ya. Bukan hanya dari kalangan retail saja, termasuk beberapa investor berkantung tebal, dia pun masih tetap melirik untuk token Sibainu. Apalagi menjelang dari perilisan proyek unggulannya yaitu blockchain layer 2-nya Sibainu yang bernama Sibarium. Menurut agregator kripto currency terkemuka yaitu CoinMarketCap, Sibainu mendapat peringkat sebagai token bertema anjing yang paling banyak dilihat pada tahun 2022. CoinMarketCap mengumumkan hal ini dalam tweet baru-baru ini, di mana ia memperkenalkan buku bermain kripto tahun 2023-nya. Bahkan di seluruh bear market ini, coin meme seperti Sibainu masih cukup sering dilihat di hampir semua wilayah secara global, itulah yang telah dicatat oleh CoinMarketCap. Nah, jadi di sini secara agregatornya dari tingkat kripto meme sekelas token Sibainu ya, jadi pada tahun 2022 itu pernah terjadi, di mana token Sibainu ini pada tahun 2022 sering banyak sekali dipantau oleh beberapa investor di data CoinMarketCap. Dan lagi-lagi sekarang pun CoinMarketCap telah mengumumkan gitu, jadi Sibainu ini masih tetap memiliki daya tarik untuk beberapa investor gitu ya, dan sekarang telah terjadi bahwa ya Sibainu masih banyak juga nih orang-orang yang telah meliriknya gitu. Bukan hanya dari segi kalangan retail saja, tetapi berbagai kalangan itu masih tetap tertarik terhadap token Sibainu. Dan bahkan di sini dari seluruh bear market ya, di mana sekarang ini masih tetap dalam pas market bear atau market bearish gitu. Tetapi coin meme seperti Sibainu masih cukup sering dilihat, bahkan hampir di semua wilayah secara global. Jadi tanpa terkecuali gitu ya untuk Sibainu, dari berbagai penjuru dari belahan dunia masih tetap nih untuk melirik dari token Sibainu. Entah hanya sekedar cari tahu, atau mungkin hanya sekedar melihat chartnya, harganya. Tetapi intinya di sini menurut data CoinMarketCap, Sibainu masih memiliki daya tarik gitu ya, karena hampir dari setiap wilayah masih tetap melihat token Sibainu di CoinMarketCap. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update yang terbaru dari token Sibainu. Nah jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dari ketiga media yang berbeda dan juga informasi yang berbeda. Tetapi semuanya itu nilainya positif gitu ya. Jadi untuk yang pertama, di mana pembahasan kita alih ini adalah Sibainu telah diterima sebagai elat pembayaran dari 5 perusahaan. Dan 5 perusahaan tersebut pun berbeda-beda gitu ya bidangnya. Ada dari bidang blockchain, ada juga dari hewan, ada dari elektronik, dan juga ada dari kalangan passion gitu. Dan untuk informasi yang kedua, di mana dari beberapa investor besar sekarang sudah mulai gitu ya. untuk mengakumulasi tingkat kepemilikan token Sibainu-nya menjelang pasca perilisan dari Sibarium. Dan untuk di poin yang terakhir, di mana yang telah diangkat oleh media TheCryptoBasic.com, Sibainu masih tetap hype di CoinMarketCap ya. Padahal sejarah di tahun 2022 saja, itu belum terkalahkan oleh beberapa token-token meme yang lainnya seperti Dogecoin dan juga Baby Dogecoin. Namun sekarang Sibainu masih tetap mempertahankan agregasinya atau peringkatnya di CoinMarketCap dengan token yang paling banyak dilihat dari penjuru wilayah atau dari berbagai wilayah. Nah itulah, sangat menarik sekali untuk token Sibainu memang ya. Jadi memang hype-nya ini belum hilang gitu ya. Walaupun memang sekarang token Sibainu ini sedang turun sekitar puluhan persen dari all-time hype-nya. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.